Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman, sahabat, sebangsa dan setanah air Semoga sehat walafiat Pada hari ini saya masih berada di Wuhan Sudah 3 hari Wuhan di lockdown Transportasi umum sudah ditutup Baik kereta, bus Dan subway itu dihentikan untuk sementara waktu Saat ini di Wuhan memang musim dingin Dan sedang libur tahun baru Cina Kabar terakhir yang saya terima di Wuhan Mulai besok tidak bisa menggunakan kereta listrik lagi Jadi kalau mau menggunakan kita harus izin dulu ke kampus Harus registrasi dulu Jadi kemungkinan tidak bisa lagi memakai sepeda listrik Jadi aktivitas mungkin dilakukan dengan jalan kaki Sampai saat ini belum ada kepastian sampai kapan Wuhan ditutup Belum ada info terbaru baik dari KBRI maupun dari pemerintah Cina sendiri Jadi masih dalam menunggu informasi kapan aktivitas ini Berjalan dengan lancar Saat ini Wuhan sudah membangun rumah sakit Baru untuk menangani virus corona ini Jadi sudah mulai dari 2 hari yang lalu Jadi didirikanlah rumah sakit khusus untuk menangani virus corona Saat ini di Wuhan ada 93 mahasiswa yang masih berada di kota Wuhan Dan tidak bisa pulang ke tanah air Jadi instruksi dari kampus memang disarankan untuk berdiam diri di kamar masing-masing Dan menghindari tempat-tempat keramaian supaya tidak terjangkit virus corona Dan menjaga kebersihan Apabila keluar rumah jadi harus memakai masker Setelah dari luar harus mencuci tangan Sebelum makan harus mencuci tangan terlebih dahulu Saat ini harga sembako di Wuhan Sudah mulai naik dan itu pun stoknya mulai terbatas Jadi bagi kami mahasiswa yang mengandalkan Jadi kemungkinan tidak mencukupi ya Dan informasi yang saya terima dari teman-teman pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok Wuhan Itu sudah koordinasi dengan KBRI Tapi sejauh ini belum ada informasi yang bisa memberikan Apakah bisa kami dievakuasi Atau bagaimana itu belum bisa diputuskan Kami semuanya berharap Jadi Dapat solusi yang terbaik lah Bagaimana kami disini bisa dievakuasi ke Kota yang lebih aman lagi Nah Untuk sementara memang Yang terbaik ya Berdiam diri di kamar Tidak kemana-mana Jadi memang seperti itu Jangan lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton!